Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue Kali ini kita mau bikin konten bukan tentang perkerata apian Bukan juga tentang swipe-swipean ya Ini kita lagi mau jalan-jalan ke Ikea, Bandung Lokasinya ada di Kota Baru Parahiangan Gak jauh dari rumah gue, paling 15 menit lah Cuman kalau teman-teman yang dari Bandung mau ke Ikea Bisa keluar tol di Padalarang Ada apa aja di sana, nanti kita lihat Nanti kita liput ada apa aja di sana Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Like, and comment, ok? Oke, kita udah sampai di Ikea Ini lagi di parkiran Ingat ya, kalau di Ikea Mau Ikea Alam Sutra, mau Kia Bandung Pasti free parkir Oke, nanti kita cek dulu Mau masuk kita scan peduli lindungnya dulu, oke? Nah, ini kita begitu masuk Sebenarnya kita bisa pakai eskalator Tapi karena gue sama anak gue bawa stroller Kita pakai lift Kalau kalian mau masuk langsung Bisa pakai eskalator Kita pakai lift aja Sebenarnya barangnya pasti kurang lebih sama aja sama Ikea Alam Sutra Makanannya juga pasti sama Cuman Desainnya aja kali ya Sosananya beda Ini kita juga ada teman-teman disini Udah nunggu di food court Nanti kita cek, oke? Kita pakai lift lagi Jadi liftnya tadi gak nyambung langsung ke atas Cuman sampai lantai satunya Bisa pakai eskalator yang gak pakai stroller Nah, ini kita udah ada di lantai satunya ya kayaknya Di sini nyambung sama food court juga Tapi buat teman-teman yang mau keliling Bisa juga Kita coba ke food court dulu Cukup rame disini Buat kalian yang mau kesini Tetap jaga protokol kesehatan Pakai masker Udah mesti Nah, sekarang kita coba Intip-intip makanannya Pasti sama sih Cuma Ikea di Alam Sutra Guys, tapi sorry sebelumnya Kalau misalnya suara gue agak sember Masker Tadi Tadi Mikrofonnya gotor dalam masker Nih, ada sosis bakar Ada paha ayam bawah Sama sih Sama sih Ada cheesecake Ada kue apple Kue apple Kalau makanannya ada bola daging Ada kombo menu keluarga tuh ada apa gitu Ada bola daging Plus Paha ayam Nih, nasi putih Nih, nasi putih Princess cake Dan lain-lain Ada stick strip Lo ini Fish and chip juga ada Ini kita Apa nih? Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Dan ngga Sausnya weh Banyak Namanya Banyak Yang Aku Gimana Oke, jadi gue sama istri gue Ngambil buah daging Gak main banyak Kena berdua Ada tuna salad Lagi pengen makan ini aja sih Kita nua sen luk u Oke, ini udah ada bola daging, salat tuna, sama sosis, sama beefries. Tuh, rame. Cobain dulu ya. Sama aja, kayak di Kelam Suka. Sama aja. 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 kita nguriling di lantai bawah aja disini banyak macem belah sana ada kayak selimut gitu ada tempat sampah juga macem-macem sih nah disini ada kental juga ini buat masak semua kayaknya sana perpancian ada persikatan nah kalian kalau misalnya mau jalan liatin aja tanda ini disini banyak tanda panah jadi tinggal ikutin aja arahnya ada piring-piring isinya ya mirip-mirip lah sama ya bukan mirip lah ya sama lah sama IKEA Alam Sutra cuman kalau biasanya orang-orang Bandung oke kayak ke Alam Sutra ini kita udah hadir di Bandung di kota baru Parahyangan jadi nggak jauh-jauh lagi ke BSD by the way sorry guys kalau ada suara-suara nafas ya karena gua lagi-lagi micnya gua taruh di dalam masker biar kedengeran takutnya kedengeran kalau misalnya gua nggak pakai mic ini ada bantal-bantal lengkap sih sebenarnya kalian mau cari apa juga ada disini nah nanti biasanya ada tempat barang-barang yang reject bukan reject kalian tapi agak cacat sedikit jadi ada di depan nanti di deket kasir nanti kita lihat kalau dapat yang bagus yang minor cacatnya ini sebenarnya nggak masalah sih dan harganya juga lumayan miring nah ini buat kalian yang butuh hanger ada juga disini hangernya IKEA ini gantungin nah ini buat hiasan nih lucu-lucuan di kamar sebelah sini ada box-box nah kalau yang itu kontainer-kontainer box-box container ada juga banyak tipenya banyak ya buat teman-teman yang udah sering ke IKEA BSD IKEA di Jakarta pasti samalah barangnya nggak usah gua terangin banyak-banyak nah ini adalah part terakhir konon katanya ini terbesar di Asia Tenggara gua pernah sih ke IKEA Singapura dan nggak segede ini juga IKEA kota baru Korea ini gede banget di sebelah sini yang gua bilang tadi barang-barang yang terada cacat kayaknya kita lihat ya sini banyak ada kursi ini dari 3,5 jadi 3 juta nah disini barang-barang yang menurut mereka rada-rada cacat kali ya jadi dipisahin dan ada keterangannya sih dan ada keterangannya sih nah contoh yang ini nih nah ada giniannya nih nah buat kalian yang suka banget sama es krim IKEA ada disini nah itu tinggal disitu nanti ngambil es krimnya disana ya kayak biasa lah di IKEA BSD juga begitu yang kangen sama es krim IKEA bisa orang-orang Bandung bisa langsung datang ke kota baru Parayanga oke guys kayaknya cukup sekian vlog kita kali ini karena handphone gua juga udah lobek sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye